Oke guys, game kedua ya guys ya Antara Fanatik Onyx melawan Onyx Miracle Sang adeknya ya guys ya Langsung aja kita tonton Mohon maaf ya guys ya Tiba-tiba hari hujan Mohon maaf guys Jadi agak Apa nih, suara gentengnya Bantu teman-teman ku semuanya Jadi yang kalah ini masih ada kesempatan ya Tidak langsung gugur tapi langsung Hmm, ceweknya ngebawa lagi ya Langsung aja ketik hashtag Go Onyx Untuk penuh kejualan ini Karena ini adalah civil war Tertandingan antara Onyx Miracle versus Jangan salah ya Lalu di yang PL Atau Betul teman-teman Jadi langsung aja ramaikan aja Jadi kalau komentar sambil Kita sudah mendengar di suara Trompet Land of Dawn Ya kan Gak lama-lama lagi kita terbang Ke dalam Land of Dawn Game yang kedua match point Untuk Fanatik Onyx Di babak Final Upper Bracken Dari Selegnas Bentuk menuju ke WEC 2024 Di Rian Masih ditebinin sama Colius Dan Oh, makin lembut ya Ghost Club Welcome Welcome to the Land of Dawn Head to head dulu Antara kedua jungler Padahal ini Ada Reina Dan juga ada album Ya Masih yang Hara-hara kedua Satunya Sasin dengan Fisiko Men Tapi Dengan Fisiko Terus Mengarah Men Fisiko Men Madulah Mau mati Badulah Tidak 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 Dengan lock point Memang Memang Lock Tapi Heart Tinggung Betul Ya Karena Cinta Menyakit Aduh Aduh Ya Emang Buat teman-teman Semuanya Parah Penjuang Cinta Semangat Terus Semangat Ya Karena Kita tahu Yang kadang-kadang Balesin chat Di hari Belum Itu Suka sama Kalian Benar Sekali Carmen Di Ghosting Ya Betul Itulah Tidak ada yang ingetnya sih. Tidak ada yang ingetnya sih. Tidak ada yang ingetnya. Tidak ada yang ingetnya. Betul, karena kan ya tau sendiri Spatial Migration itu kalau udah connect Bakal bahaya banget ya dari Key Boy itu sendiri Atau Luthi ya kan ketika memang Dia pakai Penalty Zone ya. Aku lupa-lupa inget ya. Gak tau kalau tau atau enggak Kortenskull itu masih bisa diperifikasi. Kayaknya sih masih bisa aja. Bisa ya? Termasuk efek sisi kah? Hmm. Oke. Waduh, waduh, mati nih. Karena Albert akan coba untuk menginvasi dengan Tempes. O'blade-nya membuat dari kedua Menjadi forban pertama dan pergelam. Link Albert sih masih gigi ya. Itu dia ya. Permainan menyerapkan dari Link-nya Albert yang memang Selalu menggila kalau memang Dapetin Space atau Mirligin. Tentang kan dia buat Angela kan. Jadi kayak Ntar lagi nih Angelanya level 4. Ini bakal menjadi apa ya. Kayak lampu hijau. Untuk Albert. Berpain dengan super-super agresif. Oh. Cukup tiris. Namun ceweknya disitu berani. Tapi match ya juga. Ternyata harus mundur. Coba pelan-pelan lagi. Ternyata. 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 Term 떠�weg. Ternyata. Wait. Ternyata. Bila lah. Ternyata. Ternyata. Aktuυχap. dan Albert langsung mengurungkan niat nih karena dia tau kayak, oke ini bakal overextend kalo memang dia mau send untuk take off match-nya yang lagi dimasukin hardguard yang dia udah beda 3.000 2.000-an 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 4.000 4.000 aku adalah kamu, memang meresahkan karena nanti resource-nya kan juga bisa aja ngambil yang penalty zone yang tergantung sama komen tuh, bahkan pertain school juga sebenernya efektif kalo memang di komen yang tepat, apalagi menghambatin link supaya dia gak bisa kabur gitu kan kalo ada pertain school kan dia gak bisa manjat tembok iya, biasanya dia akan nempel ya, namun juga jantungnya untuk cewe sepertinya tolong-tolong aja tadi sama meds-nya yang mendapatkan tadi, seenggaknya ada angkul lah, ada scavenger-pempernya tapi untuk dari salib sendiri dia juga memilih karak ulipa ya mungkin untuk meng-counter dari sisi levasi kali ya kalau ya ga kena implosion iya, kadang kan kalau sans yang kecolek dan kena implosion, mungkin itu yang bakal berbahaya kan boss, jadi kayak oke, kita daripada nyari resiko dimana nanti kemikon, momen yang penting dan membuat dia jadi gak bisa untuk menggunakan heart guard, jadi mendingan dia langsung ngamarin aja pyuripanya, tapi tartal yang kedua ya ko siap, jadi bilang ini udah mulai disetup juga sama temen-temen dari fanatic belum terlihat adanya pergerakan ingin mencoba ngotot ya, atau agresif hanya membuat tartal danse lebih dahulu iya, perempuan sekolah yang telah mengamankan nah, perempuan sekolah wuh, dapet iya, perempuan Valentinanya terpukul mundur lah dari Viva tapi ternyata komisnya di tartal terhasil untuk jatuh Monique Miracle wow, jadi satu versus satu ya karena tadi tartal yang pertama kan nyambil Albert kan iya, kali ini di amankan sama Monique Miracle jadi ini menjadi hal yang cukup baik juga buat mereka atlis untuk mengejar objektif walaupun harus mengorbankannya adalah outer middle turret ini bakal mahal sih nanti lagi benerika rotasi jadi makin serem lagi, terutama kan ini kombo linginjula ya iya, kalau sana yang masih ada outer middle turret akhirnya mereka masih bisa pelukaran bener, bener, bener kalau kita bahas di yang tadi war di bagian tartal itu untuk si Clevas dia pakai secret hammer dulu kan betul kalau begini terus tadi dengan panjang ini klien, 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 klien istimu ber rains kita tidak senang itu normal zaman investasi karena vidanya wuhh wuhh ini kemudian uhh berangkat lagi oh mati dong dateng kabut apa itu betul 21 wuhh ini gak bisa apa 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 dua 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 untuk mengejar albert tapi langsung mengganti targetnya menuju karan lupi tinggal dua bandara terakhir membeli e-portal agar dia lebih safe walau ternyata itu lagi panik disansi di portal ya namun albert 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 juga di bagian botolnya bisa sih oke dapet tuh penting nih kita lihat cara set up dari onyx miracle lewisya bantu karena memang sebetulnya gini sih di link mereka ini punya kumul mereka aduh jangan semakin lebat gds dan matchnya jadi executioner ketinggalan setelah ada dan itu terjadi tadi dimana sans, e-boy, cewe juga bakal berasal untuk dikembangkan onyx miracle sebetulnya harus membeli counter set up kayak memang ini momen yang tepat apalagi mereka tuh pake anti grill kan dia digunakan sampai si kelepas itu adalah momen yang tepat untuk menggunakan impulsion untuk kembalikan aduh ini memang kan bisa kenapa kan nge-seize the moment gitu kita cari momennya bagus wah berarti kayaknya mau nge-speed juga dah wah dapet gantison aduh ring datang, ring datang, ring datang ring datang, ring belum ada eh belakang, dust selesai kan luar end dong jadinya eh bisa eh bisa end gak ya yang bisa langsung membersihkan minion yang datang walaupun dia ada super minion karena nge-speed sudah hancur tapi rest minionnya bisa eye for eye so oh gak ada ulti tapi binan datanya wah ada minion oh ada ulti ada ulti udah aman aman oh no ah end dah ya end juga akhirnya guys nice try onyx miracle nice try hampir ya sedikit lagi fanatic onyx mengubah segalanya perang yang awalnya mereka agak sedikit oke lagi selamat untuk fanatic onyx yang menang di game kedua jadi skor 2-0 clean sweep atas onyx miracle dan onyx fanatic onyx berhak melaju ke grand final seleknas w chariot 2020 jangan lupa like comment share dan subscribe dan mohon maaf sekali lagi sih karena hari hujan mohon maaf jadi audionya mungkin agak berisik ya dan sampai jumpa guys